Intro Film dimulai dengan menampilkan seorang pria bernama Jay yang hidup bahagia bersama istri dan dua anak perempuannya Malam itu Jay memberitahu kalau dia akan pergi keluar kota selama beberapa hari untuk urusan pekerjaan Mendengar ini tentu saja istrinya kurang senang lantaran Jay terlalu sering meninggalkan mereka Api Jay berjanji akan menebusnya saat kembali Ketika mengambil minuman di dapur istri Jay tidak menyadari sosok pria bertudung yang memperhatikannya dari luar rumah Tak berselang lama Jay yang sedang mencari buku dongeng untuk anak-anaknya Sempat melihat sekelebat bayangan melintas di luar rumah Awalnya Jay mengabaikan hal itu namun saat berjalan melewati pintu depan Jay mendapati pintu itu sudah terbuka Sejurus kemudian Jay mendengar suara benda jatuh di dapur Jadi bergegas ke sana dan mendapati salah satu putrinya duduk di dekat tubuh sang istri yang terbaring di lantai Bersamaan dengan itu terdengar teriakan putrinya yang lain sehingga Jay segera naik ke lantai atas Di sana dia mendapati putrinya bersembunyi di bawah tempat tidur Saat Jay mencoba meyakinkan putrinya untuk keluar Terlihat sepasang kaki yang berjalan mendekatinya dari belakang Menyadari hal ini Jay mencoba menyerang Malang dengan satu pukulan ia ditumbangkan Begitu siuman Jay mendapati dirinya terikat di sebuah basement bersama tiga orang bernama Adam, Kate, dan Paul Melihat kondisi Paul yang terluka parah Sontak membuat Jay menjadi panik tapi ia tidak dapat melepaskan diri Jay kemudian teringatakan nasib anak dan istrinya Namun Kate berkata bahwa si penculik tidak menginginkan keluarganya Mereka juga tidak mengerti mengapa si penculik membawa mereka ke tempat itu Hal ini membuat Jay bingung karena merasa dirinya adalah orang baik Yang bahkan mengaku sering melakukan kegiatan amal Beberapa jam berselang si penculik melemparkan sepotong daging mentah ke tengah ruangan Kate dengan cepat mengambilnya dan membagikan daging mentah tersebut kepada Adam dan Jay Jay menolak untuk memakannya Meski Adam mengatakan bahwa itu adalah satu-satunya makanan yang akan mereka dapatkan Hanya saja Kate sengaja tidak membagikan daging mentah tersebut kepada Paul Lantaran mulutnya yang dijahit Jadi si penculik secara rutin memberi Paul suntikan agar menjaganya tetap hidup Melihat dekat Jay untuk membebaskan diri Mereka mengaku telah melakukan berbagai upaya namun sia-sia Karena satu-satunya jalan keluar hanyalah melalui pintu utama Asi belum menyerah Jay mencoba menggali tanah Hanya untuk menemukan tengkorak manusia Setelah penemuan itu Jay melihat CCTV yang ada di langit-langit Sehingga menyadari bahwa si penculik mengawasi setiap gerakan mereka Jay menjadi marah dan mulai mengumpat ke arah CCTV tersebut Adam mencoba menghentikannya agar si penculik tidak menyakiti mereka Namun Jay terus melakukannya Sementara di lantai atas tampak si penculik yang memang memperhatikan mereka Terlihat pula berbagai peralatan dan hewan yang kemungkinan ia gunakan untuk menyiksa orang Ketika Jay masih melanjutkan umpatannya Tiba-tiba lampu menyala Untuk itu Jay segera mempersiapkan diri Sayangnya Lee Jay langsung ciut Saat kalah melihat penculik berbadan kekar dan besar serta bertopeng ini masuk ke basement Si penculik lantas menyeret Paul ke tengah ruangan dan mengeluarkan pisaunya Jay mencoba bertanya tentang kondisi keluarganya Tapi hali-hali menjawab pertanyaan Jay Penculik itu justru memerintahkan Kate untuk memotong kulit Paul Dan menyerahkan kepadanya Menyaksikan hal ini sontak Jay menjadi sangat takut Karena menyadari bahwa si penculik itu adalah seorang psikopat Selanjutnya si penculik melemparkan pisau ke arah Jay Seolah memberi tahu kalau sekarang adalah gilirannya Dengan pisau ini Jay melihat adanya peluang Jadi mencoba menyerang penculik tersebut Malang dengan mudah penculik kekar ini mengalahkan Jay Tindakan Jay tadi ternyata memicu kemarahan si penculik yang langsung menarik Kate ke tengah ruangan Dan memerintahkan Adam memasukkan selang ke mulut hingga tenggorokan Kate Tidak sampai disitu saja Adam juga diperintahkan untuk memasukkan seekor kecoa besar ke dalam selang tersebut Begitu kecoa itu masuk Si penculik langsung menutup mulut Kate dan memaksanya untuk menelannya Setelah puas Sang penculik segera meninggalkan mereka Sejurus kemudian Kate berhasil mengeluarkan kecoa itu dari mulutnya Setelah Jay menginjak kecoa itu Dia menemukan sepotong silet yang ternyata ditempel di tubuhnya Lantas dengan menggunakan silet tersebut Jay berupaya untuk memotong tali agar dapat melarikan diri Seperti sebelumnya Adam meminta Jay berhenti karena tindakan itu dapat kembali mencelakai mereka Sayang Jay tidak mau mendengarkan Dan benar saja Si penculik kembali memasuki basement lalu mendekati Jay Jay yang telah berhasil melepaskan diri dengan cepat menyayat si penculik dan segera keluar dari basement Dikarenakan basement itu menggunakan pintu berlapis Maka Jay terpaksa memanjat ventilasi Malang dalam upayanya ventilasi tersebut runtuh sehingga menyebabkan dia terjatuh dan pingsan Ketika siuman Jay mendapati dirinya kembali berada di basement Tapi kali ini tangannya dibelenggu menggunakan rantai ke dinding Selang beberapa saat si penculik masuk dan memberikan sebuah kapak kepada Adam Ia juga memaksa Adam menghajar Jay menggunakan kapak tersebut Tidak sampai disitu saja Adam pun diminta memaku kedua telapak tangan Jay ke dinding Lantaran tidak berani melawan Adam terpaksa menuruti perintahnya Setelah Adam menjalankan tugasnya Si penculik segera meninggalkan mereka Saat siuman Jay yang belum juga mau menyerah Akhirnya dengan sekuat tenaga menarik telapak tangannya dari dinding Bahkan sembari menahan sakit yang sangat luar biasa Jay mencabut paku yang tertancap itu Jay kemudian bertanya-tanya siapa sebenarnya penculik ini Manakala yang lain tidak dapat memberikan jawaban Saat itulah Paul berusaha mengungkapkan sesuatu Lalu dengan membuka mulutnya yang dijahit Paul menyebutkan kata kuda Mendengar itu Adam memberitahu Kalau dia pernah melihat bekas luka bakar berbentuk tapal kuda Di punggung telapak tangan si penculik Kalimat ini sontak mengingatkan Jay akan seseorang dari masa lalu Dari situ adegan beralih ke 20 tahun silam Dimana 4 orang anak berkumpul di sekitar api unggun Pada suatu liburan keluarga Kempat anak ini adalah Jay, Adam, Kate, dan Paul Malam itu Jay menceritakan kisah tentang seorang petani yang menjadi gila setelah kematian istrinya Petani itu selalu menggunakan topeng dari kulit babi Dan mengurung putranya di rumah peternakanya Petani tersebut secara rutin menyiksa putranya Hingga pada suatu malam ia menguliti putranya dengan kapak Menurut rumor, petani gila itu masih hidup dan sering berkeliaran di hutan perkemahan tempat mereka sedang berkumpul Kuna mencari korban berikutnya Di tengah kisah menyeramkan itu Tiba-tiba mereka melihat seseorang berdiri di bawah pohon Penampakan itu tak ayal membuat mereka ketakutan Namun begitu orang tersebut melangkah mendekat Ternyata ia hanyalah seorang anak kecil bernama Dominic Saat itu mereka melihat bekas luka bakar berbentuk tapal kuda di punggung telapak tangan Dominic Mereka kemudian berkata Dominic bisa bergabung dalam kelompok setelah lolos dari beberapa tantangan Dominic yang kebetulan tidak memiliki teman akhirnya menerima tantangan tersebut Kala itu Kate memasukkan kecoa ke dalam mulut Dominic Dimana Paul segera menutup mulutnya dan memaksanya untuk menelan kecoa tersebut Selanjutnya Kate meletakkan sekor laba-laba di atas kepala Dominic Yang langsung turun ke wajahnya dan masuk ke dalam telinganya Hal ini membuat Dominic berlari menahan sakit Tetapi mereka berhasil menyusulnya Kali ini Kate dan Paul menahan telapak tangan Dominic ke tanah dengan menggunakan pengait Di situ Adam menaburkan cacing ke seluruh wajah Dominic Sayang alih-alih menepati janji mereka justru meninggalkan Dominic seorang diri Keesokan hari Dominic yang melihat kedua orang tuanya bertengkar Memutuskan keluar dari kamper van mereka Tak berselang lama Kate menemui Dominic Kate bertanya bagaimana Dominic mendapatkan luka bakar seperti tapal kuda itu Dominic menjelaskan Dia sengaja membuatnya setelah orang tuanya menembak kuda kesayangannya Kate lalu meyakinkan Dominic untuk pergi bersamanya Dimana dia membawa Dominic ke rumah peternakan tua yang diceritakan Jay kepada mereka semalam Ternyata Paul, Jay, dan Adam juga sudah ada disana Mereka berkata tantangan terakhir yang harus Dominic lakukan adalah masuk ke dalam rumah peternakan tua tersebut Dan bertahan selama 20 menit Karena memang sangat ingin bergabung Maka dengan enggan Dominic melangkahkan kakinya dan masuk ke dalam rumah Melihatnya mereka kembali kabur Dan bersama dengan itu petani gila yang Jay ceritakan menarik Dominic ke dalam kegelapan Adegan kembali ke masa sekarang Dimana Jay memberitahu kalau setelah kejadian itu Dia pulang bersama keluarganya dan tidak pernah lagi bertemu dengan mereka Hal ini membuat mereka yakin bahwa Dominic lah yang telah menculik mereka untuk membalas dendam Terungkap kalau selama bertahun-tahun Dominic disekap oleh petani gila bernama Credence hingga tumbuh dewasa Credence bahkan memperlakukan Dominic dengan sangat kejam Pada suatu hari Dominic menyusup masuk ke ruangan rahasia milik Credence Disana Dominic menemukan potongan koran yang mengabarkan tentang kasus hilangnya dia Potongan koran lain mengabarkan bahwa kamper van mereka terbakar dan menewaskan kedua orang tuanya Namun begitu hendak keluar rupanya Credence telah menunggunya Alhasil Dominic kembali mendapatkan penyiksaan Credence kemudian menarik rantai yang diikat ke kaki Dominic Tapi tepat saat mulai menurunkan Dominic ke atas air yang mendidih Penyakit Credence tiba-tiba kembali kambu Kesempatan ini Dominic gunakan untuk melepaskan diri dan menghajar Credence hingga pingsan Begitu siuman Credence mendapati dirinya tergantung di atas air mendidih Dominic yang telah dididik menjadi kejam Akhirnya dengan dingin mulai menurunkan rantai guna mengirim Credence hidup-hidup ke dalam air mendidih tersebut Selanjutnya dengan menggunakan kulit Credence lah Dominic membuat topeng Membuktikan bahwa si penculik adalah Dominic yang sekarang sudah dewasa Di basement Jay, Kate dan Adam tampak tengah mendiskusikan apa yang harus mereka lakukan berikutnya Jay menyarankan agar mereka meminta maaf kepada Dominic Agar bisa menyentuh sedikit saja sisi kemanusiaannya Namun menurut Kate dan Adam hal itu tidak akan berhasil Oleh sebab itu Jay mulai berteriak dengan menyebut nama Dominic Rupanya teriakan Jay berhasil membuat Dominic memasuki basement Jay lantas mencoba meminta maaf kepada Dominic Sayang Dominic malah mengeluarkan jarum suntik yang berisi telur laba-laba Dan memaksanya untuk memasukkan cairan itu ke telinga Kate Persis seperti yang Kate lakukan dulu Tanpa pilihan yang tersisa Jay terpaksa menuruti perintahnya Dominic kemudian menemukan Paul yang sudah tidak bergerak Namun demikian ia tetap secara brutal mengempas sempaskannya ke tembok Lalu kembali meninggalkan mereka Dalam ruang rahasia Dominic menggambar tanda X besar pada foto Paul Menandakan bahwa Paul sudah berakhir Selang beberapa saat dari monitor Dominic melihat Jay dan Adam berkelahi Sehingga membuatnya marah Ia pun memasuki basement dengan membawa selang pemadam kebakaran Dan menyemprot Jay yang tergeletak di lantai Dikarenakan Jay tidak juga bergerak Maka Dominic mendekatinya Tapi tanpa diduga Jay yang dibantu oleh Adam dan Kate langsung menyerangnya Namun ternyata psychopath kekar ini terlalu kuat bagi mereka Untuk memberi mereka pelajaran Dominic memaksa Kate untuk memasukkan cacing pemakan daging ke mata Adam Kate yang juga tidak memiliki pilihan mau tidak mau harus melakukannya Asih belum puas dengan kengerian ini Dominic berencana untuk menghabisi Jay Tapi dengan cepat Kate membicarakan masa kecil suram yang tampaknya berdampak pada Dominic Mendengar itu Dominic teringat akan pertengkaran orang tuanya dan siksaan dari Credence Jadi pergi meninggalkan mereka Kemudian dengan pisau yang Dominic tinggalkan Jay segera melepaskan dirinya dan Kate Lalu bergegas membantu Adam Dikarenakan hanya ada satu cara untuk menyelamatkan Adam Terpaksa Jay harus mengeluarkan bola matanya Sementara di lantai atas Dominic mengamuk dengan menghancurkan barang-barangnya Selang beberapa saat di basement lampu kembali berkedip Adam yang menyadari Dominic akan kembali kesana mencoba untuk meminta pisau dari Jay Lantaran Jay menolak Maka mereka terlibat perkelahian yang membuat Adam berakhir terkena tikaman Belihat kekacauan itu Kate segera merebut pisau dan mengacungkannya ke leher Jay Kate berkata bahwa setelah mereka pergi meninggalkan Dominic 20 tahun yang lalu Polisi datang mencarinya Polisi mengajukan berbagai pertanyaan tapi ia merahasiakannya Jadi semua ini adalah kesalahan mereka Tepat ketika Kate hendak menyerang Jay tiba-tiba Dominic menariknya dari belakang Di sini Jay mencoba meminta Dominic berhenti dengan mengatakan bahwa dulu dia adalah anak yang baik Dan merekalah yang menjadikannya seperti sekarang ini Jake berhasil membuka topeng Dominic dan membuatnya menyerahkan pisau Tapi tiba-tiba laba-laba yang sudah menetas keluar dari mulut Kate Sehingga kesempatan itu Jay gunakan untuk menikam Dominic dari belakang Nah, setikaman kedua malah mengenai Kate Akibatnya Dominic menjadi marah Jadi langsung memutar pisau itu sebanyak 360 derajat Dan mendorongnya hingga ke dada Kate Kengerian Dominic lanjutkan dengan mengeluarkan jeruan Kate Dominic kemudian berkata Iblis tidak akan pernah meninggalkan Jay Lalu meminta Jay untuk menghabisinya Hanya saja Jay memutuskan untuk keluar dari basement tersebut Melihat itu Dominic mengikutinya dengan membawa sebuah kapak Alhasil pertarungan sengit pun terjadi Cukup lama bertarung Jay akhirnya berhasil mengajar Dominic hingga tumbang Dan segera melarikan diri dari rumah itu Sayang ternyata Dominic masih mengejarnya Seperti sebelumnya Dominic menyerahkan pisau dan meminta Jay untuk menghabisinya Tapi dikarenakan Jay menolak Maka Dominic kembali menyerangnya Dominic pun mengancam akan menculik istri dan anak-anak Jay Bila dia tidak mau melakukannya Mendengar ini terpaksa Jay harus menikamnya Jay lantas segera meninggalkan Dominic yang terlihat sudah tidak bernyawa Pada malam hari Jay dibawa pulang ke rumah oleh seorang polisi Dimana dia disambut oleh pelukan hangat istri dan kedua putrinya Sepuluh tahun kemudian Tampak dua pasang muda mudi yang berkumpul di dekat api unggun Di hutan yang sama tempat Jay dan teman-temannya dulu berkemah Gadis-gadis ini adalah kedua anak Jay yang sudah tumbuh dewasa Anak Jay yang bernama Poppy mengisahkan insiden mengerikan yang terjadi di hutan itu 10 tahun silam Dan yakin ayahnya telah menghabisi sang penculik Poppy bahkan berencana untuk mencari rumah peternakan si penculik Hanya saja anak Jay yang bernama Molly menolak rencana itu Lantaran polisi tidak pernah menemukan tubuh si penculik Si jurus kemudian terdengar suara dari belakang mereka Karena rasa takut pacar Molly dan Poppy memutuskan pergi Sedangkan kedua gadis ini terpaku menatap seseorang yang berdiri di bawah pohon Dan begitu mereka berbalik Tiba-tiba Dominic muncul menculik keduanya Oke terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami Semoga terhibur dan sehat selalu Muantah